Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jumpa lagi dengan channel Eganpedial Channel yang membahas tentang Budidaya perikanan Dan udang faname di air tawar Siang ini Kita akan membahas tentang Tipe-tipe terpal Cara memilih terpal Berdasarkan kebutuhan Untuk budidaya Baik perikanan Ataupun budidaya udang faname Jadi siang ini Nanti kita bahas ini baru unboxing Terpal Dua kolam terpal Saya beli dengan harga Rp260.000 Ongkos kirimnya Rp60.000 Berarti Rp100.000 Ini kolam 3x1 Baik yang pertama Di kolam terpal Di terpal Untuk kolam itu ada Tipe-tipenya Itu berdasarkan Ketebalan Itu yang pertama Itu ada Ketebalan Mulai dari Kalau tidak salah ya A3 Itu kodenya A3 A besar Dan 3 Yang kedua A5 A8 A10 A12 A15 A18 Saya pernah dengar Saya Dan A20 Dan kita contohkan Nanti Dan kita contohkan nanti Tebal tipisnya Itu tadi Dari A3 Sampai A20 Nah Ini untuk Contoh Di kolam Terpal saya Saya beli sudah jadi Sudah jadi Artinya sudah berbentuk kotak Saya beli di Allshop Ini dulu Masih belajar Satu tahun lebih Yang lalu Ini saya beli Yang tipe A5 A5 Kenapa saya beli A5 Apa tidak cepat Sobek Ini sudah berumur Satu tahunan Ini saya beli Karena Kolam saya Saya atapin Nah Jadi tidak kena air hujan Hanya kena panas Ini Terpal A5 Ini sudah mulai sobek Nah Ini sobek disini Sudah mulai sobek Dan mulai bocor Ini bekas bocorannya Sudah saya tempel Ini bocornya Bukan karena Kropos Tapi karena Dimakanin oleh semut Di bawah sini Banyak semut Semut apa Kalau disini Semut cetep Itu Untuk rumah semut Sehingga Dikrokotin Dimakanin Sehingga Bawahnya bocor Biasanya bocornya Di pojok-pojok Ini tipe A5 Cenderung tipis Karena dulu Saya baru belajar Sehingga Belum berani Yang mahal-mahal Ini A5 Terus yang kedua Punya saya Ada tipe A8 Eh A12 Nah Ini A12 Alhamdulillah Yang A12 ini Sama sekali Belum bocor Karena tingkat Ketebalannya Lebih dari A5 Ini A12 Belum bocor Sama sekali A12 Ini 3x1 Saya isi Kanila juga A12 Terus saya punya A15 Ini A15 1x1 Khusus untuk Indukan ikan nila A12 Kelihatan Lebih Tebal Kokoh Dan kaku Ini Lebih tebal Dan kaku Ini baru berumur 2x3 bulan Ini saya beli 2x3 bulan 3 bulan yang lalu Ini A Berapa tadi A15 Lebih tebal Yang ini A8 Nah Kolam yang ini Khusus untuk Karantina Saya tidak Kasih hatap Saya kasih di luar Untuk karantina Biar kena hujan Kena matahari Full Ini saya Mengkarantina ikan emas Ini Alhamdulillah Sudah mau Satu tahun Belum ada Tanda-tanda Kropos Itu lumayan awet Ini merek apa Nah Nah Bagi kawan-kawan Yang baru Mau memulai Budidaya Untuk pemilihan Terpal Jika kawan-kawan Mau beli Terpal Sesuaikan Kalau Untuk outdoor Tidak ada Terduanya Sama sekali Berarti Kena panas Kena hujan Itu paling Tidak Minimal Kawan-kawan Itu membeli Yang tipe A12 Seperti ini Tadi Nah Ini A12 A12 Kenapa Biar tahan Terhadap panas Dan kena hujan Selama Selama airnya Itu penuh Terus Seperti ini Insya Allah Terpal itu Akan awet Kalian Sobek-sobek Seperti ini Atasnya Aja Minimal A12 Sobek-sobek Bisa beli A15 Atau A20 Oh iya Saya contohkan Yang A20 Untuk outdoor A20 Ini jelas Minimal 10-15 tahun Itu Kena air Kena hujan Kena panas Itu awet Tapi harganya Tentunya Lebih Mahal Jadi sesuaikan Kalau hanya Untuk belajar Pertama Beli Satu Dua Kolam Itu minimal A12 Paling enak Yang sudah jadi Seperti ini Sudah berbentuk kotak Tinggal Kawan-kawan Beli Seperti ini Apa ya Patok-patok Sekasi Dinding Alakadarnya Sudah jadi Dibuat Central drain Seperti ini Central drain Untuk membuang air Supaya Mudah Tidak perlu Diserok Pakai Ember Nah Itu tadi Ada A3 A5 A8 A10 A12 A15 A18 A20 Punya saya ini A5 A8 Semuanya saya coba Saya coba Semua Yang jelas Yang pasti Yang paling awet Ya ini Nah ini A20 Nah yang baru Saya beli tadi Ini contoh Dari Terpal A A12 Ini Rekodenya A12 Panjang 3 Lebar 1 Kita lihat Nah itu A12 Sudah lumayan Sudah tebal Karena sesuaikan dengan kantong Lebih tebal Warnanya merah Orang Warnanya orang sama Apa namanya Biru Nanti 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 mau saya kasih ke outdoor Nah ini sudah berbentuk kotak Sudah dijahit dari sananya Saya tinggal Kasih patok Saya tinggal kasih patok saja Tuh Sudah bentuk kotak Panjangnya 3 meter Lebar 1 meter Mau saya kasih Kanila Anakan ya kanila Yang sudah mulai Besar Ini yang di ember-ember ini Kanilanya Kalau yang berbentuk Belum kotak Belum jadi Ini contohnya Ini saya beli di toko bangunan Ini untuk kolam 5x3 Ini saya beli 250 ribu Belum berbentuk kotak Ini A A5 Gak salah A5 ini A5 Karena rencananya Mau saya kasih Atap Jangan aman dari Korosi Dari hujan A5 Nah itu Tengkawan Yang mau Mulai Budidaya ikan Baru mau mulai Beli terpalnya Itu saran saya Minimal belilah yang A12 A15 Dan Yang mau Baru mulai Saya sarankan lagi Belilah Minimal 2 kolam Perpal Kenapa sih harus 2 Biasanya Dalam budidaya Dari pertama Sampai umur 1 bulan Itu nanti ada Namanya Penyortiran Sortir Sehingga Yang tadinya Untuk 1 kolam Menjadi 2 kolam Minimal 2 Sukur-sukur 3 Jadi Sortirannya Pas Menjadi 3 Saya yakin Biasanya Kalau Baru pertama Bisa jadi 3 kolam Sehingga nanti Pertumbuhannya Akan merata Disesuaikan dengan Ukuran tubuhnya Si ikan Ataupun udang Tuh Jadi Langsung beli 2 Saya langsung beli 2 2 lagi 1 masukin Nanti Umur 1 bulan Satu bulan Setengah Saya Sortir Jadi Tidak Bingung lagi Nanti Ini yang Ukuran 2x3 Tinggi 50 cm Nah Biasanya Dipocok-pocoknya Seperti ini Ini Biasanya Bocor Karena ada Semut Yang bersarang Di bawahnya Tadi Ini Harganya Berapa ini Tadi Sudah bilang Berapa ini Harganya 260.000 Untuk 2 Kolam Karena ini Saya beli di Allshop Masih ada Diskon Yang tadinya 130an Jadi 100.000 Okos Kirimnya 260.000 Sehingga Modal Awal Sudah 260.000 Ini Belum Sama Aerator Oke Itu Kawan-kawan Yang Bisa Saya Bagi Tersang Ini Tipe Terpal Dan Baiknya Menggunakan Terpal Apa Outdoor Ataupun Indoor Kalau Indoor Oke Lah Mau Yang Tipis Tipis Outdoor Supaya Kita Tidak Beli Dua Kali Minimal A12 Kalau Punya Duit Lagi Seperti Ini A20 Meret Orcit Ini Jelas Minimal Sepuluh Tahun Ini Masih Kokoh Tapi Lebih Mahal Oke Itu Itu Salam Salam Dari Kanpedia Salam Sukses Untuk Kita Semua Para Pemberdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak